Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada yang tentunya berjumpa lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya bahwa akhirnya Pak Herman membela Abimana ternyata selama ini kita salah menduga bahwa Pak Herman tidak bekerja sama bersama dengan Anita lainkan dia hanya memoroti Anita saja ya sahabat namun untuk kali ini Pak Herman pun telah membuktikan bahwa kesetiaannya kepada Abimana tidak diragukan lagi dia tetap membela Abimana sebagai menantunya bahkan kali ini juga mereka telah memenangkan sebuah tender namun berbeda halnya dengan si Alex yang selalu mendapatkan ancaman hingga belum terselesaikan masalahnya sampai detik ini yang dimana si Andi pun masih terus-terusan mengincar dan juga memaksa Alex untuk mengambil data-data lagi dari perusahaan Abimana namun disitu Alex pun mengatakan di dalam hatinya setelah dirinya mendapatkan ancaman dari sebuah telpon bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati tuan Abimana lagi dikarenakan Abimana begitu baik dan juga selalu memberikan perhatian kepada dirinya sebagai karyawannya sehingga tidak mungkin dan dia tidak ingin melakukan kejahatan itu lagi kepada Abimana dia pun ingin menceritakan dan ingin meminta bantuan kepada David namun David pun sangat susah dan sulit untuk dihubungi sehingga si Alex pun akhirnya karena ketakutan dia pun mengirimkan orang tuanya untuk berlibur ke sebuah tempat dikarenakan mereka selalu mengancam jika Alex tidak mengirimkan data-data perusahaan milik Abimana Sudirja tentu saja dia akan mencelakai adiknya dan juga kedua orang tuanya hal inilah yang membuat Alex nampak begitu bingung sehingga dirinya menemukan cara bahwa harus meliburkan orang tuanya ke sebuah tempat ya untuk mencari aman dan sementara waktu Alex akan memikirkan bagaimana caranya untuk menghadapi lelaki tersebut yang selalu mengancam dirinya karena hingga detik ini David pun masih belum bisa dihubungi namun sepertinya ketika Alex berada di luar rumah dia pun akhirnya akan disekap oleh si Andi tersebut karena Andi mendatangi rumah Alex namun untungnya si Alex pun bisa melawan dan akhirnya bisa menjatuhkan si Andi tersebut hingga Alex bisa kabur dan melarikan diri setelah hal itu terjadi kemungkinan si Alex nantinya akan menceritakan semuanya kepada David karena David kali ini telah datang dan kembali bersama dengan Abimana dari luar kota sehingga Alex pun bisa mengatakan semuanya dan menceritakan kepada David hingga meminta bantuan dan pertolongan David yang dimana ketika Alex menceritakan semuanya dia pun akan meminta maaf kepada Abimana bahwa dirinya telah melakukan kesalahan namun tentunya karena Abimana sangat percaya kepada Alex dia pun akhirnya memaafkan si Alex dan tidak memarahi bahkan memecat Alex dikarenakan Alex sudah cukup setia untuk tidak mengulangi hal yang sama kepada Abimana sehingga akhirnya semua akan bisa diselesaikan lewat David nah sahabat Mimin itulah yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini kurang lebihnya Mimin mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati